Prabowo Subianto memiliki elektabilitas 24,5% dan jumlah itu adalah yang tertinggi dibandingkan dengan Ganjar, Pranowo, dan Anies Paswedan. Menurut jajak pendapat Litbang Kompas menunjukkan tiga besar elektabilitas calon presiden. Terbaru masih diisi oleh Prabowo Subianto 24,5%, Ganjar, Pranowo 22,8%, dan Anies Paswedan 13,6%. Dengan margin of error survey lebih kurang 2,83%. Terlihat elektabilitas Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo berada di urutan pertama dengan raihan 24,5%. Tingkat elektoral Prabowo meningkat 6,4% dibandingkan survei yang sama pada Januari 2023 lalu. Kala itu Prabowo mendapatkan elektabilitas 18,1%. Kemudian beralih ke elektabilitas Gubernur Jawa Tengah, Ganjar, berada di angka 22,8%. Hasil itu justru menunjukkan penurunan 2,5% ketimbang survei Januari 2023, di mana kala itu ia memperoleh tingkat elektoral 25,3%. Itu pun juga berimbas pada elektabilitas CK Pres yang diusung PDIP itu turun ke posisi 2 karena disusul oleh Prabowo. Di sisi lain elektabilitas semantan Gubernur DKI, Anies Baswedan mengalami peningkatan elektabilitas sebanyak 0,5% dibandingkan survei Lidbang Kompas Januari 2023. Dulu tingkat elektoral Anies berada di angka 13,1%. Sedangkan sekarang elektabilitas Capres dari koalisi perubahan untuk persatuan itu berada di angka 13,6%. Kemudian elektabilitas Capres di posisi keempat dihuni oleh Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil, dengan raihan 5,8%. Disusul oleh Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno yang memperoleh elektabilitas 1,9%. Kemudian beringkat kelima diduduki oleh Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono yang mendapatkan elektabilitas 1,2%. Sebagai informasi, survei Lidbang Kompas ini dilakukan secara tatap muka pada 29 April hingga 10 Mei 2023. Sebanyak 1.200 responden dipilih secara acak menggunakan metode pencuplikan sistematis bertingkat di 38 provinsi Indonesia. Survei itu memiliki tingkat kepercayaan 95% dengan margin of error lebih kurang 2,83%.